Desa wisata Sesaut merupakan salah satu desa di kejamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang terkenal dengan hutan lindungnya. Kondisi hutan yang masih sangat alami dengan sumber mata air yang langsung berasal dari Gunung Rinjani, membuat hutan lindung Sesaut layak menjadi tempat favorit bagi wisatawan yang mendambakan kenyamanan, kesunyian, dan ketenangan. Berjarak 115 km dari Bizam atau sekitar 2 jam 39 menit, desa wisata Senaru terletak di kejamatan Bayan, Lombok Utara. Dengan destinasi unggulannya adalah air terjunti ke alam dan agro-wisata lainnya. Pernah menjadi pusat pemerintahan kedistrikan Hindia Belanda, desa wisata Bonjerug memiliki keindahan alam yang sangat indah. Dan bangunan khas Eropa yang menjadikannya juga sebagai salah satu desa bersejarah. Berbagai aktivitas dapat dilakukan di desa ini, salah satunya adalah bertani dan berkebun. Desa wisata Tete Batu berada di wilayah kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Menawarkan pemandangan alam pegunungan dengan persawahan dan air terjun, desa wisata ini menjadi andalan wisatawan untuk beristirahat sejenak dari hirup tikuk ke pisingan kota. Di desa Tete Batu ini juga terdapat perkebunan hultikultura, yang hasilnya diolah oleh masyarakat setempat menjadi buah tangan khas dari desa ini. Salah satunya adalah manisan pala dengan rasa yang unik. Terpilihnya adalah manis. Tete Batu menjadi juara 2 BCA Desa Wisata Awad 2021 kategori alam dan desa wisata terbaik Desa Wisata Awad 2017, Desa Wisata Bilebanteng, benar-benar menyuguhkan keasrian alam khas pedesaan. Fasilitas yang ditawarkan desa ini pun beragam, mulai homestay, bumi perkemahan, kolam berenang, hingga pelatihan UMKM olahan rumput laut. Hingga taayal, desa ini telah mampu menjalankan roda perekonomian berbasis ekowisata. Desa Kawindatoi Desa Kawindatoi Untuk sampai di desa Kawindatoi, wisatawan akan diajak melewati lintasan pendakian Gunung Tambora dengan pemandangan yang memanjakan mata. Selain pemandangan alamnya yang memikat, bila berkunjung, wisatawan juga bisa belajar mengenai kesenian dan tradisi Mpojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata dimanapun berada, tidak terasa kita telah berada di 3 tahun masa kepemimpinan Bang Zul dan Kumi Rohmi untuk Nusa Tenggara Barat Gemilang. Pimpinan beserta seluruh karyawan karyati, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat dan sukses atas kepemimpinan Bang Zul dan Umi Rohmi untuk NTB yang makin gemilang. Mudah-mudahan pariwisata terus bisa berkiprah memajukan NTB gemilang. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk membangun kepariwisataan ini. Terima kasih sahabat wisata dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata. Selamat menikmati.